Teretan Madura TV, bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Bangkalan, membuat polisi salurkan air dengan memakai mobil patroli yang sudah dimodifikasi. Mobil patroli polisi yang membawa tangki air seribu liter ini harus melalui jalan menanjak, guna sampai ke lokasi penyaluran air bersih, yakni desa tampir yang terletak di dataran tinggi di Kecamatan Tra ke Kabupaten Bangkalan. Saat memasuki perkampungan, mobil polisi dengan bunyi sirine ini langsung mengundang warga dengan membawa jerigen atau alat penampungan air lainnya. Pendistribusian air bersih dengan memakai mobil patroli yang sudah dimodifikasi ini oleh polisi setempat sejak seminggu terakhir, setelah mendapat keluhan warga beberapa desa di wilayah mereka yang kesulitan air bersih saat musim kemarau. Penyaluran air bersih untuk satu desa biasanya dijatah 8 hingga 10 kali, dan dilakukan secara bergantian dengan desa-desa lain yang juga membutuhkan. Kebetulan warga kita kekurangan air, jadi kita punya inisiatif langsung mengadakan ini, membelikan tandon ini, sekaligus diisi, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan air. Dari Bangkalan, Madura TV melaporkan. Dari Bangkalan, Madura TV melaporkan.